Oke, Zahra Jadi ada pertanyaan apa yang bisa kita diskusikan? Pertama, Pak Kan saya sudah mengirim CV saya sama Bapak Jadi yang pertama saya mau Kalau Bapak lihat apa yang menjadi kekurangan dari CV saya, Pak Bedah CV nanti di sesi detail Di awal yang sifatnya general atau umum dulu Oke Kalau saya mau interview gitu bisa, Pak? Boleh Jadi, Pak, sebelumnya kan saya sudah pernah interview di CV Suatu perusahaan? Terus? Nah, terus Jadi ada salah satu yang menanyakan Mengenai gaji, Pak Gaji? Kalau misalnya ada Ya, apa Gaji yang Yang kita harapkan itu Saya jawabnya Oke Aku jawab dulu Eh, BTW Zahra Kamu udah ngeliat belum aku posting soal gaji gitu ya Eh, aku belum posting di grup sih gitu Nanti Untuk kelengkapannya Kamu cek di Youtube-ku juga ya Yang kemarin habis aku post Nanti aku coba share ke grup Gak apa-apa Aku Sebagai pelengkap aja Barangkali jawabanku ini kurang lengkap ya Aku jawab dulu Pertama, kalau misalkan kita ditanya soal gaji Kita boleh mempertimbangkan beberapa hal Kayak gitu Yang pertama Gitu ya Silahkan coba kamu iseng tulis-tulis dulu Sebelum menghadapi interview tersebut Sebelum menghadapi pertanyaan itu Silahkan kamu tulis dulu Kira-kira tuh aku butuh gaji berapa sih Sekarang gitu Ini lebih kayak Untuk mengukur Kalau bahasa aku tuh Nilai minimum kesyukuran Nilai minimum kesyukuran Kamu minimal harus punya standar dulu Kamu pikirin Aku tuh fresh grade bukan Aku bisa apa Aku penilai nilai ku Nilai ku segini Kalau di Rupiahkan itu nominal berapa sih cocoknya gitu Ini gunanya biar kamu tuh Tahu Minimum tuh sebulan ke depan tuh Aku butuh Untuk hidup tuh minimal sekian Gitu Oke Ini gunanya biar satu Tadi ya sebagai bahan pertimbangan Yang kedua Biar kamu tuh kayak gak Terlalu pilih-pilih yang gak ada dasarnya Nanti Ini gak cocok kekecilan Ada tawaran ini Gak cocok Gak cocok Gak cocok gitu Akhirnya kan malah Gak ada patokannya gitu kan Coba sekarang Ukur nilai minimum kesyukuranmu itu berapa Minimal itu kayak Nilai minimum yang kamu bisa pakai Untuk hidup sebulan gitu Oke Kamu tuh sekarang butuh berapa gitu Itu coba Iseng aja ditulis-tulis dulu Tanpa mempertimbangkan Faktor-faktor Penyebutan angka yang lain ya Misalnya kayak kamu sekarang butuh berapa Buat makan Buat transport Buat ini Iseng aja ditulis dulu gitu Itu adalah yang pertama Yang kedua Riset Terkait dengan UMK atau UMR yang berlaku Di daerah situ Di kota-kota Ya Lokasi lokasi penempatan Itu Berapa UMK atau UMR yang berlaku di sana Harapannya adalah Banyak orang ya Kalau bisa ya minimum UMK atau UMR gak sih Kayak gitu Biar nanti kalau kamu nanti Akhirnya menyebut angka Juga kalau bisa kan Sesuai dengan yang kamu harapkan Itu poin nomor dua Yang bisa kamu pertimbangkan Poin nomor tiga Adalah Riset Gaji di pasaran Misalkan Kamu udah tahu Kamu mau daftar sebagai apa Aku daftar sebagai customer service Coba iseng browsing dulu Gaji customer service itu berapa sih Gaji customer service bank itu berapa sih Di kisaran berapa sih gitu Biar kamu tahu Oke Biar nyebutnya nanti Ibaratnya Itu sebagai bahan pertimbangan Gak yang asal nyebut Gak ada dasarnya Tiga hal ya Nilai minimum kesyukuranmu Yang kamu butuhin Sebulan berapa Kemudian Riset UMK UMR Yang ketiga adalah Riset soal posisi yang kamu Lamar itu membutuhkan Sorry Digaji berapa Sekitar berapa Yang keempat adalah Gaji terakhir Atau gaji tertinggi terakhir Nah ini silahkan gunakan Kalau nanti kamu sudah memiliki Pengalaman pekerjaan Bayang orang yang sudah memiliki Pengalaman pekerjaan Bisa mempertimbangkan Gajinya yang sebelum-sebelumnya Harapannya kan sama Atau kalau bisa tumbuh Kalau bisa tumbuh ya tumbuh Itu sebagai bahan pertimbangan Jadi kamu bisa mempertimbangkan Empat hal ini Dan yang kelima adalah Kamu bisa riset Terkait dengan Struktur Pengupahan Struktur dan skala upah Kamu iseng aja Biar kamu tau Sebenarnya itu gaji tuh Komponennya apa aja Uang itu tuh Komponennya apa aja Uang ini Uang ini Biar sekedar tau aja dulu Browsing aja Struktur dan skala upah Perusahaan Jadi minimal kamu tau dulu Sekedar tau aja dulu Oke Jadi browsing-browsing Beritahu Ternyata kayak begini Kayak begini Kayak begini Terus yang selanjutnya Yang bisa kamu jadikan Pertimbangan itu Adalah Nah apa coba Riset soal perusahaan tersebut Kondisi perusahaan tersebut Itu lagi gimana Boleh Kalau perusahaan lagi ekspansi Duitnya lagi banyak Blah-blah-blah gitu Ya bagus gitu Nanti akan Kadang kamu akan menemukan Bahwa ini perusahaan terkenal Luar biasa Ini-ininya bagus Tapi kok sekarang Aku ditawarin gaji sekian Misalkan Ya kita lihat kondisi Namanya pebisnis kan Kadang naik Kadang turung kan Kayak gitu Kamu bisa riset soal itu juga Gitu Jadi itu bisa dijadikan Bahan pertimbangan Jadi nanti harapannya adalah Kalau bisa kan Semua Kategori tersebut kan Terpenuhi ya Gitu Ya kan Ini Kalau minimum yang aku butuhin Sebulan masuk UMK, OMR Ya kalau bisa di atasnya Gaji di pasaran ya Direntang situ Atau di atasnya Kalau aku udah punya Parmen kerja ya Gajiku tumbuh Gitu Terus struktur gaji pengupahan Juga oke Ini komponennya beginilah Gitu Kondisi perusahaan lagi bagus Gitu Nah ini semua Akhirnya Gitu ya Setelah itu Coba akhirnya Dari semua angka ini Kamu tentukan Akhirnya rentangnya Berapa sampai berapa Ingat ya Gitu Rentangnya di segitu Gitu Dari pengalaman ku kerja yang sebelumnya Juga di angka segitu Gitu-gitu misalkan Jadi pada saat kamu menyampaikan gaji Nego gaji Silahkan sampaikan rentang Berapa sampai berapa Gitu Nah anggap aja Kemungkinan terburuknya Satu Sorry kemungkinan buruknya Ambil aja yang batas bawahnya Nanti Nanti kalau di nego Kamu bilang Tadi 4,5 sampai 5,5 Nanti kalau di nego Di 4,5 Gimana Gitu Ya gak apa-apa Yang penting kan ini Ini masuk Gitu Mungkin ini gak masuk Ini gak masuk Tapi diminum Aku hidup sebulan Kan aku masuk Misalkan kayak gitu Nah dan kemungkinan yang Itu kemungkinan yang buruk Dan kemungkinan yang lebih buruk Adalah kamu di nego Gajinya lebih rendah lagi Gitu Nah kalau udah lebih rendah lagi Gitu Terserah Aku balikin ke masing-masing Jadi pada saat kita menyampaikan Berapa gaji yang diharapkan Kamu boleh menyampaikan Rentang gaji Dan pertimbangan kamu Gitu Berdasarkan pengetahuan Dan pengalaman saya Di bidang ini Ini Saya ingin mengusulkan gaji Antara sekian sampai dengan sekian Kayak gitu Oke Gitu Jadi pertimbangannya Hal-hal tadi Dan yang terakhir adalah Kamu harus selalu ingat Bahwa Gaji itu Tidak sama dengan benefit Gitu Benefit itu Salah satunya gaji Gitu ya Tapi kan benefit kan Gak cuma itu Gak cuma gaji Ada komponen Hal-hal yang lain gitu Tunjangan ini itu Komponen ini itu Tidak Sebenarnya Intinya kayak gitu Hak-hak kamu lah Gitu Nah itu juga boleh Sekaligus ditanyakan Juga boleh Atau Kalau kamu udah tau Berarti itu Jadikan pertimbangan Jadi kayak Mungkin di awalan ini Gak tinggi-tinggi amat Tapi Untuk aku hidup Udah cukup Dan ini juga Masuk di rentang Harga pasaran gitu ya Rentang memang Gaji orang sebagai ini Ya disitu gitu Dan Perusahaan ini juga Gak ini-ini aja kok Gak cuma masalah gaji Ini-ini-ini di cover Ada ini-ini-ini Misalkan gitu Itulah jadikan bahan Jadikan bahan pertimbangan Kamu aja Gitu Paham ya Secara general Kayak gitu Nah nanti semoga Kamu bisa menyebut Angka itu yang jauh lebih Bagus dari sebelumnya Gitu Secara general Gitu sih Ada pertanyaan lain Gak ada yang pengen Di Diskusikan Apapun itu boleh Untuk itu Pak Saya udah Cukup memahami Penjelasan Bapak tadi Yang sangat akurat Menurut saya Tapi ada Satu lagi pertanyaan Ini jarak dari rumah kita Ke perusahaan Misalkan Ada pertanyaan Tentang Sejak Saya akan Kemarin Beri Saya sama perusahaan Itu Setelah Satu minit Sampai 50 menit Nah jadi HRD-nya Menanyakan Kalau Itu kan Sistem kerja Hari itu Pak Ada libur Bahkan Di Hari Kalau misalnya Minta Apakah Sanggup Kerja Hari Dibanggung Lebih Pagi Men Tentang Kudemang Ke Kantor Itu Disampir Satu jam Itu Cara jawabnya Cara jawabnya Cara jawabnya Diukur Juga Kamu Ngukur Dirimu Sendiri Gitu Ya kan Kalau sanggup Ingat Itu kan Adalah Hal-hal Yang kamu Bisa Estimasikan Diukur Secara Pribadi Gitu loh Kalau di Jakarta Berangkat kerja Bisa dua jam Kena macet Kayak gitu 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 kan Ibaratnya Pulang juga Bisa segitu Belum ditambah Lembur Gitu Pergi-pagi Banget Pulang Larut Banget Kayak gitu Tapi kan Tetap Balik lagi Ke masing-masing Orang Pertimbangan Tadi Coba Kamu Ukur Dengan Kemampuan Kamu Realnya Coba Bayangkan Secara Rutin Kamu Harus Berangkat Dari rumah Pagi Banget Biar Sampai Kantor Di jam Sekian Dan Pulang Di jam Sekian Nah Coba Kamu Estimasi Dulu Kalau Kamu Memang Mampu Kamu Jawab Aja Nah Keyakinan Jawaban Kamu Ini Adalah Bisa Disampaikan Dengan Pendeknya Jawaban Ya Pak Saya Sanggup Misalnya Sudah Selesai Tapi Balik Lagi Ke Kamu Beneran Sanggup Nggak Karena Menyampaikan Sanggup Kamu Pasti Ada Kalau Kamu Nggak Sanggup Kamu Sampaikan Kira-kira Sanggup Nggak Kalau Misalkan Sanggup Sampaikan Sanggup Atau Mungkin Anda Kalau Nggak Sanggup Mungkin Kamu Bisa Sampaikan Alternatif Lain Kalau Saya Berangkat Dari Rumah Mungkin Saya Tidak Sanggup Ya Pak Mohon Informasinya Pak Apakah Ada Mes Yang Diberikan Kekaryawan Atau Bisa Disewa oleh Karyawan Sehingga Bisa Berangkat Dari Mes Nggak Jauh Dari Kantor Jadi Nolak Itu Boleh Sambil Nanya Kayak Gitu Kalau Enggak Saya Sanggup Itu Berarti Enggak Sanggup Mutelak Gitu Kayak Enggak Diusahain Dulu Ini Opsi Aja Gitu Baik Pak Kalau Misalkan Saya Diterima Di Perusahaan Ini Saya Akan Berusaha Mencari Kontrakan Atau Kosan Yang Tidak Jauh Dari Kantor Sehingga Saya Tidak Perlu Mengkhawatirkan Waktu Berangkat Dan Waktu Pulang Saya Selain Itu Mohon Informasinya Pak Kalau Saya Boleh Bertanya Apakah Disediakan MES Atau Ada Memang Hundian Atau MES Atau Kosan Atau Kontrakan Yang Disediakan Oleh Perusahaan Yang Bisa Disewa Oleh Karyawannya Gitu Gitu Kalau Gak Ada Yaudah Sampaikan Tinggal Tadi Jadi Solusinya Kamu Bersedia Atau Enggak Yang Kedua Kalau Memang Gak Bersedia Kamu Ada Usaha Enggak Gitu Gitu Ada Usaha Itu Dalam Arti Kamu Mau Nyeri Kosan Dulu Enggak Untuk Mengupayakan Kerjaan Mu Ini Gitu Tapi Kalau Kamu Langsung Bila Tidak Bersedia Berarti Kan Mutlak Gitu Bahasanya Seolah Paham Ya Aku Gak Bersedia Aku Belum Ngerasa Gak Mampu Berangkat Pagi Purang Malam Dan Aku Gak Mampu Buat Nyari Kosan Nyari Kontrakan Gitu Kamu Jawab Tidak Harus Yang Mutlak Kayak Gitu Tetap Ada Solusi Di Kamunya Kayak Tadi Tolak Ukurnya Dari Rumah Gitu Gitu Nanya Aja Pak Mohon Informasi Apakah Di Dekat Kantor Ada Rumah Rumah Yang Bisa Dikontrakan Ya Pak Karena Kalau Misalkan Nanti Akhirnya Diterima Disitu Saya Berusaha Untuk Kos Aja Kontrak Aja Yang Ngomongnya Kayak Aku Gini Yang Formal Ya Gitu Iya Pak Oke Ada lagi Gak Yang Kamu Pengen Diskusikan Boleh Kita Diskusi Aja Ya Apalagi Yang Kamu Dari Pengalaman Interview Kemarin Masih Masih Tanya Tanya Boleh Kamu Berarti Interview Itu Baru Di Satu Perusahaan Itu Aja Ya Kamu Berarti Barusan Lulus Banget Ya Oke Nah Sejauh ini Kamu Kalau ngirim Lamaran Itu Setiap Hari Atau Enggak Setiap Hari Karena Saya Melihat Yang sesuai Sama Kemampuan Saya Dan Enggak Setiap Hari Saya Rapat Terus Pak Saya Kan Enggak Diboleh Juga Misalkan Kerja Di Luar Aceh Jadi Agak Susah Kalau Misalkan Disuruh Kirim Lapan Lewat Email Disitu Cuma Dibuat Kirim Lapan Lengkap Lapan Lengkap Itu Termasuk Ijazah Itu Walaupun Disunggah Disunggah Disunggahan Terus Terus Termasuk 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 Ijazah Terus ATP Sama Pas Ya Pak Atau Kita Lampirkan CV Dan Surat Lamarannya Aja Kalau Untuk Melamar Pekerjaan Di Awal Silahkan Kirimkan Yang Sesuai Dengan Platformnya Selain Dokumen Pribadi Gitu Oke Selain Dokumen Pribadi Misalkan Lamaran CV Ijazah Transkrip Sertifikat Boleh Lamaran CV Portofolio Boleh Lamaran CV Sertifikat Portofolio Boleh Pokoknya KTP KK SIM NPWP SKCK Vaksin Itu Nanti Oke Terus Pak Sertifikat Yang dimaksud Itu Termasuk Sertifikat Yang Misalnya Kita Seminar Termasuk Sertifikat Yang Dilampirkan Adalah Sertifikat Yang Sertifikat Tersebut Kamu Cantumkan Juga Di CV Di CV Kamu Bilang Punya Sertifikasi Apa Ini Ini Atau Mengikuti Webinar Atau Seminar Apa Atau Mengikuti Perlombaan Apa Pengen Training Apa Nah Itu Sebagai Bukti Pendung Atau Pernah Kerja Dimana Barangkali Ada Surat Keterangan Kerjanya Sertifikatnya Pak Kelaring Gitu Jadi Sertifikat Sertifikat Itu Boleh Sertifikat Hasil Pendidikan Ijazah Itu kan Sertifikat Pendidikan Sertifikat Pekerjaan Pengalaman Kerja Pengalaman Magang Sertifikat Bukti Magang Bukti Kerja Pengalaman Kerja Boleh Sertifikat Kompetisi Kamu Menang Loba Sesuatu Gitu Boleh Sertifikat Kompetensi Gitu Kompetensi Kamu Ikut Kursus Apa Bootcamp Apa Seminar Webinar Apa Gitu Atau Sertifikasi Apa Sertifikat Tufel Dan Lain-lain JLPT Gitu Bahasa Jepang Gitu Nah Kalau Misalkan Kamu Ikuti Ada Sertifikat Webinar Ya Balik Lagi Webinarnya Dia Ngedukung Karirmu Enggak Kalau Enggak Enggak Usah Gitu Ingat Ya Sertifikat Sertifikat Pendidikan Pengalaman Kerja Kompetisi Kompetensi Iya Pak Oke Sejauh Ini Itu Cukup Itu Aja Oke Sekarang Aku Masuk Ke Asasi Yang Detail Ya Peraia